Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan membahas ini contoh soal yang ketiga yang dilakukan oleh Mas Muhammad Badul Rahman dia menemukan soal dari internet yang fungsi demand supply ya seperti itu fungsi permintaan akan satu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 minus Ki sedang penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Ki terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit Oke berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak dan berapa pula jumlah keseimbangan sesudah pajak Oke diketahui Oke ikut ada diketahui dulu PS3 plus 0,5 Ki Oke terus pajaknya sebesar 3 ini PS jangan tidak 2 PS sama dengan itu ya PD sama dengan Oke jawaban yang ditanyakan dulu apa yang ditanyakan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan atau ditulis P dan Ki sebelum dan setelah pajak seperti itu Oke dibahas dulu sebelumnya Wah ini kok langsungan ya mestinya dibahas dulu penyelesaian sebelum Hai penyelesaian sebelum kalau sebelum itu kan 3 plus 0,5 Ki ya seperti itu terus penyelesaian sebelumnya diselesaian sebelumnya diselesaian sebelumnya sebelumnya P sama dengan apa 3 plus 0,5 Ki terus P sama dengan 15 minus Ki ya seperti itu tinggal dikurang saja mau ke atas mau ke bawah boleh dikurangin ke atas yang berarti ini 0 ini dikurangkan ke atas 15 kurangi 3 12 dikurangkan ke atas 1,5 ya ya seperti itu berarti 3 per 2 Ki sama dengan 12 ini coret coret berarti 4 berarti 4 berarti Ki nya ketemunya adalah 8 kalau Ki ketemu 8 maka P berapa masukkan ke keduanya cocok enggak kalau Ki nya kalau Ki nya 8 berarti 0,5 kali 8 berarti 4 4 tambah 3 7 oke masukkan ke sini 15 minus 8 7 juga oke berarti betul ya oke jadi seperti itu oke kita cek coba gambarnya gambarnya yang pertama 15 minus Ki oke betul 15 minus Ki nah ini cuman kok enggak dibuat skalanya nah ini ini yang menjadi catatan kalau Anda lihat ini kan jaraknya dari 0 saya delete dulu jaraknya dari 0 ke sini itu kan 15 ya seperti itu nah 15 berarti kalau 15 ini jaraknya ke sini mestinya bukan 6 ya seperti itu ini paling bantar ya 7 ya seperti itu sehingga 6 itu ya di bawah setelahnya apalagi ini setengah lebih berarti lebih dari 7 ini bisa jadi 8 jadi nggak pas skalanya ya makanya sekali lagi dibuat skalanya terlebih dahulu ya seperti itu dibuat skalanya terlebih dahulu nah 1 2 2 3 4 5 5 misalnya seperti itu 15 minus kian berarti gini nah kira-kira seperti itu terus 3 plus 3 plus 0,5 kita tapi tadi eh ketemu 8,7 ya seperti itu 8 ini kan 6 ya terus ini 9 nah seperti itu berarti 8 kira-kira di sini ya berarti di sini ya berarti di sini ya berarti di sini nah nah tiganya di sini berarti dihubungkan saja lah kayak gitu ini berarti apa ini supply ini demand jadi seperti itu 10 skalanya ya kalau ada pajak sebesar 3 kalau ada pajak sebesar 3 pajak unit itu maka akan merubah intercept 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 naik page intercept bertambah 3 berarti 6 seperti itu kalau 6 ini kan 36 kira-kira kayak gitu gambarnya nah coba anda bandingkan di sini nah ini masa 6 itu lebih dari separuh ya jadi nggak pas ya jadi seperti itu jadi harus dibuat betul skalanya dulu baru digambar ya seperti itu walaupun secara prinsip gambarnya ini betul 15 terus selopnya menurun 3 selopnya naik 6 selopnya naik seperti itu tetapi tidak akurat seperti itu jadi yang lebih akurat coba anda bandingkan ini walaupun nggak pakai penggaris anda lihat ini 1 2 ini 6 ya kan 6 nya di sini 15 nya di sini kan masuk akal bukan 6 kalau di atas lebih dari separuh kan jika masuk akal ya jadi ini adalah S aksen yang sebelumnya ini S tanpa pajak yang merah ini S dengan pajak ya itu bedanya dengan yang soal pertama tadi kalau ini namanya unit tax seperti itu kalau yang sebelumnya ad valorem tapi subsidi kasusnya oke jadi hati-hati dalam menggambar oke kita lanjut jadi seperti itu ya jadi di cari dulu keseimbangan sebelum pajak sebelum adanya pajak terus keseimbangan setelah pajak terus cara menggambarnya juga seperti itu caranya ya jadi tidak asal menggambar ya kalaupun misalnya ini gambarnya dinilai 10 seperti itu maka ini saya beri nilai 7 lah gambarnya ya seperti itu karena apa karena tidak akurat nah seperti itu tapi jangan gambar seperti ini besok besok tidak ada yang anda pakai penggaris anda pakai apa itu bisa pakai kertas streaming oke ini tadi dctr ini sudah ini saya akan membahas yang ini diketahui IS fungsi konsumsi C sama dengan sekian I sama dengan sekian jumlah uang beredar 500 permintaan wala ini sederhana ya oke sehingga kalau dari situ maka dicari IS nya dulu IS berasal dari C plus I plus G plus NX jadi oke ini good tapi agak kurang lengkap misalnya diketahui apa ditanyakan apa ya seperti itu diketahui ini yang diketahui apa diketahui pun nggak usah terlalu panjang-panjang cukup C sama dengan MS sama dengan I sama dengan 100 plus 0,75 Y oke karena kebetulan G dan NX nya nggak ada ya sudah masukkan apa adanya C plus I oke C plus I 100 plus 0,75 Y C plus 60 minus 200 R oke 0,75 Y ditentang ke kiri menjadi negatif berarti 0,25 Y sama dengan 160 minus 200 R terus dijadikan 1 berarti dibagi 0,25 atau dikalikan 4 gitu ya 640 minus 800 R oke good oke Y ini untuk IS ini mempunyai slope negatif ya oke betul ya sehingga hubungan antara Y dan R adalah ini negatif sedangkan LM oke good money supply sama dengan money demand kebetulan fungsinya money demand nya langsung jadi satu alangkah baiknya soalnya itu yang terpecah jadi tiga 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 motif ya seperti itu nah seperti itu jadi ada money untuk berjaga-jaga money untuk maksudnya permintaan uang untuk berjaga-jaga untuk bertransaksi untuk bersupaya ku klasi kalau ini kan jadi satu ini ya nah seperti itu oke 500 sama dengan 0,2 Y plus 428 minus 400 R seperti itu terus sekali lagi yang ada Y nya ditaruh sebelah kiri 0,2 Y sama dengan oke oke 500 dikurangi 428 berarti 72 terus ini ditendang ke kiri yang R nya berarti plus 400 R oke good berarti Y sama dengan dibagi 0,2 atau dibalikan 5 gitu ya oke 360 plus 2000 R oke good sehingga ketemu IS itu slope-nya negatif LM itu slope-nya positif oke good selanjutnya dicari saja keseimbangan IS sama dengan LM maksudnya Y di IS ya Y di IS sama dengan Y di LM aduh Y di IS sama dengan Y di LM ah iya lagi ya seperti itu nah jadi masalah masalah rangat banget jadi maksudnya Y di IS itu sama dengan Y di IS jadi maksudnya Y di IS S itu sama dengan Y di LM jadi maksudnya seperti itu ya oke 640 minus 800 R sama dengan 360 plus 2000 R ketemunya 0,1 atau 10% terus Y-nya adalah 560 ya seperti itu berarti 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 paling tidak ketika anda menggambar ada Y besarnya 640 Y besarnya 360 Y besarnya 560 50 seperti itu ya terus ada yang 10% ya seperti itu oke nah coba kita lihat gambarnya ini juga gambarnya skalanya nggak benar ya seperti itu nah misalnya ini contohnya 560 terus sehubungannya 10% nah masak 0,1 disini ya tapi 0,8 nya disini ya 2 kalinya nggak masuk akal semestinya kalau 2 kalinya ya 0,2 0,8 0,8 berarti ya 8 kalinya ya jaraknya seperti itu nah terus ini juga ini 360 disini ini 560 560 560 560 itu kan nggak ada 2 nya ya nggak ada 2 kalinya dari 360 2 kalinya dari 360 kan 702 oke jadi sekali lagi digambar skalanya dulu ya digambar sekalanya dulu baru digambar grafiknya jadi jangan memaksa grafik apa itu jangan memaksa skala mengikuti grafik tapi grafiknya yang mengikuti skala supaya apa supaya benar ini sebenarnya sudah saya oret-ore tadi ya saya hapus tapi kan tadi sudah terekam tadi oke oke misalnya oke misalnya oke misalkan ini dalam satuan prosen page ini R ini adalah Y 50 seperti itu terus ini saya buat 5 ya seperti itu berarti ini 5 ini 10 ini 20 30 ya seperti itu terus tadi bersamaannya 640 minus 800 terus terus 360 plus 2000 oke terus keseimbangannya berapa 560 10 1 2 3 4 2 4 5 6 ya seperti itu keseimbangannya keseimbangannya dimana 5 3 4 5 6 ya seperti itu keseimbangannya dimana 5 560 10 persen 560 kan separuhnya dari 5 ke 6 gitu ya tapi separuh lebih sedikit seperti itu terus 10 persen kira-kira seperti nah kira-kira disini terus tadi yang pertama 360 ya 360 360 360 kan berarti disini ya nah seperti itu hubungkan saja ini belah seperti itu nah ini berarti apa ini ini adalah LM selupnya yang positif nah seperti itu 360 plus 2000 ya kalau lebih teliti cari penggaris seperti itu terus terus satunya 640 nah 640 640 640 ini 7 disini kira-kira disini ya nah seperti itu maka hubungkan saja antara titik ini dengan titik keseimbang kan nah seperti itu berarti ini apa ini adalah IS nah seperti ini kalau diteruskan terus ke atas seperti itu tuh inilah sulitnya nggak pakai penggaris IC nah kayak gitu ya nah ini kalau diteruskan ke atas ini kira-kira 8 ya 80% ya seperti itu jadi nggak perlu sampai mentoke 80% nggak perlu ya yang penting prinsipnya secara gambar itu betul dan akurasinya juga betul apalagi ini kalau agak penggaris pasti betul apalagi pakai oke jadi seperti itu ini berarti apa ini IS nah jadi jangan memaksakan skala itu mengikut gambarnya tetapi gambar mengikut skala ya seperti itu oke IS itu kan berslup negatif ya oke 640 640 kan kira-kira disini ya terus loop-nya negatif sangat seperti itu oke terus berpotongan di titik 500 500 60 koma 10 persen jadi ini keseimbangannya 500 60 koma 10 persen nah seperti itu oke hai oke 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 en kalau anda bingung misalnya kalau anda bingung misalnya maka dibuat saja persamaan dalam bentuk R juga boleh tapi sebenarnya ini aja sudah sudah bisa ya yang penting prinsipnya cari saja dua titik kebetulan satu titik sudah kita temukan nah titik keseimbangan 560,10 persen titik yang lain bagaimana adalah interceptnya ya tinggal hubungkan keseimbangan dengan intercept asalkan memang ketika keseimbangan itu dimasukkan ke kedua persamaan itu betul coba masukkan ini ke sini 10% 640 dikurangi 800 kali 10% berarti dikurangi 80 betul ya 560 atau masukkan ke sini Oke 10% kali 2000 kan berarti 200 200 tambah 360 berarti betul 560 karena betul masuk ke keduanya makanya sudah itu bisa dipakai titik keseimbangan itu untuk menghubungkan jadi tidak asal membuat grafik seperti ini nah dengan kacau ini ya 360 di sini 560 di sini enggak masuk akal itu nah coba kita lihat di sini nah dengan 360 itu le separuh lebih lebih dari 500 nah bukan separuh kurang seperti itu sehingga agak ke kanan seperti itu terus anda lihat ini 10% dengan 80% ini masih jauh nah coba ingin ini masa 10% dengan 0,8 0,8 ini jaraknya 2 kali dari 10% jadi ini bisa mengurangi nilai mengurangi nilai untuk menggambarnya Oke jadi saya harapkan teman-teman belajar menggambar sekali lagi ikuti saja skalanya dan buat dulu skala yang benar ini saya kasih barangkali diperlukan lagi Nah, skalanya dulu yang benar Oke, andalnya disini Ya, walaupun ini kalau pakai penggaris mungkin kurang tepat Tetapi kan dilihat sekilas kan make sense 25, 10, 15, 20 Seperti itu 25, 30 Seperti itu Oh, disini 100, 200, 300, 400, 500, 600 Ya, seperti itu Apalagi kalau pakai penggaris Tepat betul Apalagi nanti pakai penggaris Pakai kertas streaming Nah, ini malah lebih betul lagi Oke, begitu ya Mungkin yang bisa saya sampaikan itu Mudah-mudahan Anda bisa mempelajari kembali Soal-soal yang sudah Anda kerjakan Yang belum menggambar Menggambar silakan digambar Supaya Anda bisa menggambar Karena sepilih menggambar Ternyata sepilih, tapi penting Coba Anda nanti jadi guru Guru ekonomi Apalagi banyak yang cita-citanya jadi dosen Jadi dosen nggak bisa menggambar grafik Parah itu Ya Jangan sampai seperti itu Apalagi grafik yang sederhana Redong Oke Sehingga Anda Kalau bisa menggambar grafik Bisa fungsi Dengan segala macam Seperti itu Maka Anda Membuat soal sendiri mudah Tidak harus dilihat dari buku Ya Seperti itu Kenapa kok Saya Menyuruh Anda mencari soal di internet Supaya Anda saling belajar Satu kelas Misalnya berapa Empat puluh anak Satu anak mencari empat Berarti Anda sudah dapat berapa soal itu Anda sudah dapat soal 160 Anda kerjakan semua itu Soal teman-temannya Usa jelek Ya Seperti itu Oke Mudah-mudahan bermanfaat Apa yang saya sampaikan Silahkan pelajari kembali Soal-soal yang ada Soal-soal teman Anda Oke Yang belum menggambar Silahkan digambar Kurvanya Kurva apapun ya Yang sekarang itu masih linear Garis lurus Oke Dari saya cukup itu Assalamualaikum Baratah Ya Barakatuh Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih telah menonton